Jakarta penuh cerita, bukan cuma pembangunan dan warganya yang semakin bergaya, ada warisan kuliner menggoda dan membanjakan selera. Di Celebrate Jakarta, kita akan telusuri kekayaan kuliner ibu kota, dari soal rasa sampai cerita kotanya. Gue Nuradiza, Jakarta Kini, Jakarta Kita. Dahulu, kebun kacang merupakan wilayah yang dipenuhi perkebunan kacang. Berjalannya waktu, kawasan di sekitar kebun kacang sudah dipadati gedung-gedung. Nah, kalau urusan kuliner, kebun kacang terkenal dengan nasi uduknya. Tapi, tau gak kalian, kalau di daerah yang dekat dengan Tanah Abang ini, ada yang jual bubur khas Betawi, namanya bubur AC Banglopi. Penasaran? Yuk kita sambangi. Nah, sekarang gue udah ada di depan warung bubur AC Banglopi, tepatnya di Jalan Kebun Kacang nomor 9. Buat sobat medkom yang penasaran gimana rasa dan juga rupa dari bubur khas Betawi ini, langsung aja ikutin gue, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bang siapa nih? Bang Lopi. Berarti yang langsung punya bubur AC ini ya? Iya, iya. Bang mau pesen satu dong Bang? Buburnya ya? Iya, bubur AC. Ini dicampur semua ya Pak? Campur semua. Ini tuh apa sih Bang? Timun, sawi asin. Oh ini sawi asin. Oke. Pake semua? Pake semua. Pake semua. Rasanya tuh agak unik. Ada asinnya, manis, juga agak asinnya ya? Iya, terus agak asinnya ya? Itu dari mana sih Bang ini? Kok rasanya bisa langsung tiga rasa sekaligus dalam satu suapan gitu? Itu kan ada asinannya, ada kuahnya, kuah semur lah. Itu kaitan manis. Asinannya agak asin. Asinnya tadi dari yang sawi gitu ya? Sayuran ini. Manisnya dari semur. Jadi kadang kalau pakai sambal agak asin, terus manis gitu. Bedanya dari bubur cerbur gitu ya? Kalau bubur cerbur kan kaldu nih? Kaldu. Kalau ini kuah semurnya. Jadi manisnya dapet dari kuah semurnya? Nah, asin dari asin. Sayuran itu. Bang Lopi, ini tadi aku ada dagingnya? Ada potongan daging. Itu tuh daging sapi atau daging kuah sih? Daging sapi ya? Daging sop gitu. Emang khasnya karena sembur, jadi bukan cuma tahu aja yang isinya ya? Gak, ada daging-daging ya. Itu yang buat gurih tuh. Kuahnya. Dan satu lagi nih, yang menarik dari kelupuk merahnya. Nah, kelupuk merah benar. Kelupuk asinan itu dulu. Khasnya, dari asinannya kelupuk merah. Dan kerenyes-kerenyes langsung dari fitogenya. Ya, benar. Aga rasa. Benar-benar. Bang Lopi, disini tuh yang suka dateng? Keluarga aja atau emang ada yang orang sengaja nyari gak sih, Bang Lopi? Iya, sengaja nyari ada. Jauh-jauh. Jadi jauh-jauh yang dateng. Karena penasaran? Penasaran. Apalagi habis diliput gini nih. Lebih rame? Lebih rame. Orang keteng. Kumpul asin, berasin, apa sih? Dia gak tahu berasin, apa sih? Saya gak tahu itu dateng. Saya juga baru pertama kali, so. Nah, iya dateng nyari. Tapi yang udah pasti dateng loh, orang-orang yang dulu tinggal di sini yang pindahnya. Kumpul tuh, dilepon-lepon di dekat Bang Lopi nih. Dekat Bang Lopi gitu, ngumpul tuh. Dari Depok, Bekasi. Nah, yang pada ngumpul di sini kumpulnya. Kayak orang di Uni aja gitu. Yang dulu tinggal di sini, udah pindah. Cuman dia kangen dulu. Dulu kecilnya, makannya gini ya. Makannya gini ya. Jadi nostalgia. Dia mau sekolah, mau kerja. Harapan gini ya. Buat AC. Biasanya buka dari jam? Jam 6. Jam 6. Abis? Sampe jam 11, jauh. Jam 11, 12. Iya. Jadi satu pancu itu berapa? Kalau apa? Kalau hari minggu lain saya bisa 5 liter. Arna biasa paling 3 liter, 2 liter. 3 liter, 2 liter. Kalau hari minggu 5 liter. Karena biasanya orang gak bisa olahraga. Nah. Atau dateng atau sengaja nyari. Kita wisata kelima. Iya, benar. Selain bumbur AC, kan ada juga ketupat sayur? Tupat sayur? Itu khas Betawi juga? Tupat lebaran ini. Tupat lebaran? Ini lain juga. Tupatnya, ketupat lebaran. Biasanya sayurnya lebih kental ya? Iya, sayurnya lebih kental ya? Pokoknya ada kodokannya lain ya. Kodokannya lain. Kental. Ini juga orang pencari juga. Karena biasanya kalau orang Betawi ketupatnya yaudah pas lebaran doang. Nah, ini jadi tupat lebaran. Gak lebaran-lebaran. Kalau orang makan sini nih, inget gue dulu pasang begini. Maling gitu, ngomongnya. Begitu. Sobat Medkom ini tuh benar-benar unik banget. Karena saya juga baru pertama kali ngerasain ada bubur AC. Nah, sebenarnya tuh bubur AC tuh udah dari kapan sih Bang? Kalau Bang Lopi sendiri jualan tuh udah dekat. Kalau saya dagang nih, 20 tahun lebih. 20 tahun? Kalau ibu saya lain lagi, dulu sebelumnya udah dagang. Nah, sebenarnya sejarah bubur AC ini gimana sih Bang? Itu orang tua saya, saya tinggal nerusin aja gitu kejarannya gitu. Tinggal dikasih ini, 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 saya ikutin aja gitu. Jadi dari tiga generasi sampai sekarang masih eksis gitu? Tapi ya dulu lebih komplit loh. Oh iya? Ada lobak, lokyo. Sayurannya gitu lebih komplit. Sekarang di rekesin. Udah di rekesin lagi. Iya. Sekarang anak sekarang kurang-kurang tahu juga. Iya, saya juga sebagai warga Betawi nih. Baru tahu nih. Baru pertama kali. Baru dengar juga. Iya bener. Gajang tahu anak sekarang. Bubur ayam, burayam, begitu. Berarti masih melestarikan kuliner Betawi. Iya, saya melestarikan. Mbak Opi makasih banget waktunya udah mau ngobrol-ngobrol bang aku. Akhirnya gue ngerasain juga nih bubur khas Betawi, bubur AC. Nah buat sobat medkom yang belum pernah atau penasaran nih gimana sih rasanya. Kalian bisa datang ke Kebon Kacang 9. Saatnya makan, saatnya merayakan Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. NETWORK